Terjadi dan juga terjadi lagi gagal mortisasi pada subscriber Bang Bobi Seperti apa video ini? Simak terus sampai akhir Hai teman-teman semua, berjumpa lagi di channel untuk Bang Bobi Pada video kali ini saya akan membahas tentang gagal mortisasi Mungkin part yang kedua Untuk di part yang pertama kalian bisa lihat pada video bagian kiri sini Kalau kalian belum nonton Nah oke di video kali ini kita akan membahas tentang gagal mortisasi pada part kedua Yang terjadi pada subscriber Bang Bobi Oke sebut saja pada video kali ini saya akan tidak mempromosikan dari channel Youtube-nya Namun ada kalanya nanti saya akan coba sebut dari channel Youtube yang gagal mortisasi ini Agar kalian juga bisa mengoreksi apa sih yang bisa menyebabkan dari gagal mortisasi-nya Dari salah satu subscriber Bang Bobi ini Nah oke teman-teman langsung saja kita bahas mulai dari nama channelnya yang terlebih dahulu Oke untuk nama channelnya disini adalah Putra Talang Ini adalah salah satu subscriber dari Bang Bobi Nah pada waktu sebelumnya Mas Putra Talang ini sudah berkontak WA dengan saya Bang kok bisa channel Youtube saya bisa gagal mortisasi? Apa nih penyebabnya? Dan lalu saya akhirnya mencari tahu dan disitu ada beberapa hal yang saya bisa tarik kesimpulan Nah kesimpul itulah yang menyebabkan dari video pembahasan ini akan saya buat Yaitu apa sih kita penyebab dari channel Youtube gagal mortisasi? Apakah ada mungkin alasan lain? Dan juga kriteria lain yang ditentukan oleh Youtube yang serasa tidak cocok pada channelnya Putra Talang tersebut Nah oke teman-teman sebelum kita membahas dari channelnya Mas Putra Talang untuk kesalahan atau punya gagal mortisasi-nya seperti apa Kita akan bahas terlebih dahulu kategori apa saja yang tidak bisa kita lakukan jika kita pada saat mengajukan mortisasi Jadi artinya kategori-kategori tersebut tidak akan masuk mortisasi apabila kalian membuat video tersebut pada channel Youtube kalian Oke sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya Oke untuk kategori yang pertama pada saat kalian mengajukan mortisasi jangan sampai kalian ada video kompilasi pada channel Youtube kalian Oke untuk video kompilasi ini banyak sekali macamnya mulai dari video TikTok lalu juga video kumpulan lucu Nah itu video-video yang mungkin tidak ramah untuk pengiklanan Dan pada saat nanti kalian mengajukan mortisasi itu nanti tidak bisa diterima oleh pihak Youtube Itu untuk yang pertama Jadi kalau kalian ada video kompilasi pada channel Youtube kalian silahkan kalian privasi terlebih dahulu Ataupun juga kalau kalian tidak ingin menanggung bebannya kalian bisa saja hapus video tersebut Oke teman-teman untuk kategori yang kedua yang tidak boleh untuk digajukan mortisasi yaitu adalah Musik dari artis meskipun kita sudah memiliki izin dari mereka Oke teman-teman untuk kategori yang kedua yang tidak ramah pengiklanan atau gagal mortisasi Kategori ini adalah menggunakan musik artis atau juga musik yang berlabel NCS Ya saya seringkali menggunakan musik ini pada video sebelumnya Dan mungkin untuk musik artis itu banyak sekali macamnya teman-teman Mulai dari musik populer, musik pop, musik jazz, musik reggae Yang menggunakan musik milik orang lain ataupun juga artis orang lain Meskipun kalian sudah izin kepada artis tersebut Meskipun kalian sudah mendapatkan label resmi untuk mendapatkan musik tersebut Namun kalau sudah di dalam pihak Youtube itu beda lagi kebijakannya Jadi artinya jangan sampai kalian mulai dari awal ini menggunakan back sound yang memiliki artis Ataupun juga memiliki copyright dari artis Nah itu jangan sampai ada pada video kalian Nah untuk pengalaman yang kedua ini banyak sekali dari Youtuber pemula yang mungkin masih belum tahu Yaitu menggunakan musik asal-asalan Yaitu menggunakan musik yang mungkin berlabel ya NCS ya teman-teman Dan mungkin juga berlabel dari punya artis orang lain Nah itu tidak boleh di dalam video kalian Jadi artinya untuk menggunakan back sound itu harus yang free copyright Jadi artinya kalian bisa menggunakan dari audio library Youtube Itu banyak sekali kumpulan musik gratis Dan saya saranin kepada kalian agar bisa untuk dimodisasi oleh pihak Youtube Nah oke teman-teman untuk kategori yang ketiga Yang tidak ramah pengiklanan atau gagal modisasi pada saat pengajuan Yaitu adalah kumpulan dari beberapa klip video favorit kalian Oke ini bisa berbagai macam arti ya teman-teman tinggal bagaimana kalian mendefinisikan Oke untuk yang pertama dari kumpulan beberapa klip itu adalah mungkin konten duplikasi Jadi artinya kalau kalian membuat video tersebut sebelumnya sudah ada pada channel Youtube kalian Dan nanti pada video terbaru kalian upload video channel Youtube sebelumnya itu Nah maka nanti itu yang disebut dengan konten duplikasi Jadi artinya kalian jangan sampai menggunakan konten duplikasi pada channel Youtube kalian Jadi hindari konten duplikasi, konten menjiplak, konten re-upload Dan yang semuanya berhubungan dengan konten duplikat itu tidak boleh teman-teman dalam Youtube Itu bisa menyebabkan gagalnya modisasi Biasanya kalau sudah begitu nanti akan ada pengajuan ulang mungkin 1 bulan atau juga 2 bulan ke depannya Jadi kalau untuk yang untuk menampilkan dari klip grafis atau juga untuk klip video ini Itu terserah dari definisi kalian Jadi jangan sampai kalian membuat video beberapa kumpulan klip favorit Dijadikan satu yang ada pada channel Youtube kalian Jadi kalian buatlah video yang secara langsung seperti ini Buatlah topik pembahasannya seperti apa Dan kalian rekam dengan menggunakan kamera handphone kalian secara langsung Dan di-upload dengan satu video saja Oke teman-teman untuk kategori yang keempat yaitu yang tidak ramah pengiklanan atau gagalan modisasi Yaitu adalah video yang di-upload berulang-ulang Nah ini hampir sama pengertiannya dari yang tadi ya teman-teman Jadi artinya adalah konten duplikasi itu memang tidak boleh untuk dilakukan oleh semua Youtuber Jadi artinya meskipun kalian sudah mengupload video ini sebelumnya di-upload lagi Di-upload lagi Nah itu tidak boleh teman-teman dalam Youtube Jadi artinya kalian harus menghindari konten duplikat tersebut Agar bisa mendapatkan penghasilan dan juga diterima modisasinya Nah oke untuk yang terakhir yaitu adalah mungkin yang sangat agak mengecewakan dari channel Youtube gue juga Jadi untuk yang terakhir adalah promosi channel Youtube Promosi channel Youtube itu sebenarnya tidak ramah pengiklanan sama sekali Karena meskipun kalian sudah mendapatkan izin dari orang tersebut Kalau kalian mempromosikan channel Youtube orang lain Itu sama saja tidak ramah pengiklanan Tapi pada channel Youtube Bang Bobi ini Karena sudah modisasi dan juga tidak mengajukan modisasi ulang Nah jadi akhirnya saya membuat promosi channel Youtube ini Jadi meskipun untuk iklannya juga sedikit Meskipun kadang juga dolar kuning Kadang juga mungkin dolarnya sedikit Jadi tetap saya buat saja Karena untuk promosi channel itu agar bisa membantu Youtuber pemula sekalian Nah kenapa saya bisa mendapatkan beberapa kumpulan ini Jadi yang artinya yang saya utarakan kepada kalian semua ini Tidak berbagai dasar dari hal yang ngaco Jadi artinya semua dasar yang saya sampaikan pada video kali ini Sudah ada pada support Google Youtube Jadi kalian bisa lihat untuk formnya seperti apa Kalau kalian tidak percaya yang sudah saya sampaikan pada video kali ini Jadi itu adalah tadi kelima hal yang menyebabkan dari terjadinya gagal modisasi Oke kalau gitu kita akan langsung saja bahas tentang yang ceritanya Putra Talang Oke setelah saya seridiki dari channelnya Mas Putra Talang ini Memiliki beberapa kesalahan yang hampir sama dengan yang tadi saya sebutkan Untuk yang pertama itu adalah konten NCS Nah konten NCS itu sebenarnya boleh-boleh saja Namun ada kalanya tidak tepat untuk pembuatan channel Youtube-nya Jadi artinya untuk pengumpulan channel Youtube Ataupun juga pembuatan video Youtube Itu harus menggunakan video dengan musik yang free copyright Jadi untuk kalian semua untuk catatan saja Jangan sampai mengumpulkan dari video NCS Dan dibuatkan beberapa folder Lalu kalian upload Nah itu jangan sampai seperti itu Nah untuk kesalahan yang kedua dari channel Mas Putra Talang ini Yaitu adalah menggunakan video kompilasi Yaitu adalah kompilasi dari like Ataupun juga mungkin TikTok Kalau tidak salah saya sudah pernah lihat Nah itu tidak boleh Ataupun juga tidak ramah pengiklanan sama sekali Jadi mungkin bagi teman-teman semua Yang menganggap dari konten TikTok Ataupun juga konten like itu bisa dimotisasi Itu salah besar Apalagi kalian ingin mengajukan modisasi Untuk video kompilasi dan juga video duplikasi Itu harus dihilangkan Ataupun juga kalian privasi terlebih dahulu Jadi oke mungkin segitu saja Untuk pembahasan ini Semoga dapat sedikit bermanfaat Bagi teman-teman semua yang menonton video ini Dari awal sampai akhir Dan oke mungkin segitu saja Dan saya juga mohon maaf Apabila ada penyampaian saya yang kurang benar Ataupun juga mungkin ada salah-salah kata dari saya semua Dan oke mungkin segitu saja Bagi teman-teman semua yang suka dengan channel ini Pastinya silakan di klik tombol subscribe-nya Dan juga klik juga tombol like-nya Dan pastinya klik juga tombol lonceng-nya Oke segitu saja Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa